Tuhan Yesus berkata, karena sama seperti kilat datang dari arah timur dan bersinar ke arah barat, demikianlah kedatangan anak manusia kelak. Di akhir zaman, Tuhan sekali lagi menjadi manusia di timur Tiongkok. Pada tahun 1991, Tuhan Yang Maha Kuasa Kristus akhir zaman secara resmi memulai pelayanannya. Sejak saat itu, Tuhan Yang Maha Kuasa telah mengungkapkan jutaan firman dan melaksanakan pekerjaan penghakiman memulainya dari rumah Tuhan. Domba Tuhan mendengar suaranya. Orang-orang dari berbagai gereja dan denominasi yang mencintai kebenaran dan merindukan penampakan Tuhan telah mengetahui bahwa firman Tuhan Yang Maha Kuasa adalah kebenaran dan bahwa ini adalah suara Tuhan. Mereka percaya bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa adalah kembalinya Tuhan Yesus dan satu persatu mereka datang di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Penampakan dan karya Tuhan Yang Maha Kuasa melahirkan kepanikan di dalam Partai Komunis Tiongkok. Partai Komunis Tiongkok menerbikan banyak sekali dokumen rahasia dan mengerahkan polisi dan tentara bersenjata lengkap untuk menindas dengan beringat dan menghancurkan gereja. Seluruh daratan Tiongkok ke jandara, awan gelap turun dan terjadi kemarahan dan kegeraman yang meluas. Hari ini, orang-orang Kristen dari semua gereja rumah, khususnya mereka dari gereja Tuhan Yang Maha Kuasa, mengalami penganiayaan bahkan lebih brutal dan berdarah dilakukan oleh pemerintah Partai Komunis Tiongkok. Pertumpahan darah orang-orang Kristen ini dan hilangnya nyawa adalah seperti sebuah lagu kemenangan atas kekuatan iblis dan menceritakan kisah menakutkan penganiayaan orang-orang Kristen Tiongkok. Pada November 2011, pemerintah PKT memulai babak baru penyergapan untuk menganiaya gereja-gereja rumah di seluruh provinsi Henan dan menahan banyak orang Kristen. Pada 15 November, Linhausen, seorang Kristen dari gereja Tuhan Yang Maha Kuasa, mendengar bahwa polisi menangkap orang di daerah rumahnya. Dia dengan panik bergegas pulang untuk memeriksa keluarganya. Saat dia tiba di desa, Linhausen bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Kampungnya yang biasanya ramai, hari ini sangat sepi. Jalan-jalan itu hening dan kosong. Jantungnya berdebar seakan melompat ke tenggorokannya. Jangan lupa. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Saya tidak mengomau widi Ancaman dari polisi dan serangan, serta pengucilan dari guru dan teman sekelasnya, adalah kesengsaraan dan penderitaan yang tidak tertahankan bagi Lin Haochen muda. Dia hidup dalam bayang-bayang rendah diri. Dia terputus dari semua orang. Hanya kakaknya yang mau bermain dengannya. Dia sering merasa kesepian dan tidak berdaya, menjadi semakin diam dan antisosial. Saudara-saudari dari gereja sering datang untuk mendukung dan membantu mereka. Melalui penghiburan yang ditemukan dalam firman Tuhan, mereka perlahan-lahan muncul dari kabut kegelapan. Pada musim panas 2003, Lin Haochen sedang membawa seorang saudara untuk memberitakan Injil Kerajaan kepada seorang teman. Sayangnya, ada orang jahat melaporkannya. Mereka ditangkap lalu dibawa ke kantor polisi. Keesokan harinya, polisi menemukan sekolahnya. Mereka mengancam sekolah, memaksa mereka untuk menghukum Lin Haochen dengan keras. Kata-kata wali kelasnya, sungguh melukai jiwa muda Lin Haochen. Dia tidak mengerti. Dia pikir, semua orang yang percaya kepada Tuhan itu baik. Jadi mengapa mereka mengalami begitu banyak diskriminasi dan penderitaan? Setelah guru berbicara kepadanya, Lin Haochen dipaksa berhenti sekolah. Tahun itu, dia berumur 12 tahun. Selamat menikmati. Setelah dia dikeluarkan, Lin Haochen menjadi sangat diam dan tertekan. Dia sering menghabiskan waktunya sendirian dengan diam. Dia ingin ke sekolah. Tetapi haknya untuk mendapatkan pendidikan telah dilucuti tanpa belas kasihan oleh PKT. Bapak! Bapak! Erza. Bapak! Xiaonai. Bapak, ni回来太好了. Bapak, ni回来太好了. Tahun 2003, epidemi SARS mewabah di seluruh Tiongkok yang menyebabkan kepanikan yang meluas. Epidemi ini juga menyerang kota tempat Lin Aichung bersembunyi. Pemerintah setempat menuntut warga non-lokal kembali ke rumah mereka. Sementara itu, polisi di kampung halaman Lin Aichung takut terinfeksi dan tidak lagi berani menahannya. Hanya ini yang memungkinkan Lin Aichung pulang ke rumah. Lin Haochen sangat gembira dan bersemangat melihat ayahnya. Keluarga itu akhirnya bersatu kembali. Di tahun-tahun berikutnya, meski para kader desa sering datang ke rumah untuk mengancam keluarga Lin agar melepaskan keyakinan mereka. Keluarga itu terus percaya kepada Tuhan dan melakukan tugasnya. November 2011 Di seluruh provinsi Henan, serangkaian penyergapan dan penangkapan yang intensif terhadap gereja Tuhan yang mahu kuasa dengan nama Sandi Guntur III telah dimulai. Menurut dokumen internal rahasia PKT, penyergapan ini melibatkan mobilisasi keamanan negara, detektif tenis, pengawasan internet, dan departemen lainnya untuk program pengawasan rahasia selama 8 bulan di mana lebih dari 500 catatan telepon dianalisis dan orang Kristen dilacak serta diikuti lebih dari 100 kali menggunakan beberapa samaran berbeda. Banyak orang Kristen dari gereja Tuhan yang mahu kuasa ditangkap secara ilegal di daerah Henan. Sejumlah besar kekayaan gereja diambil dan banyak orang Kristen terpaksa meninggalkan rumah mereka dan melarikan diri. Salah satu korban dari penangkapan PKT yang gila-gilaan ini adalah keluarga Lin Haochen. Ketika polisi PKT mengetahui bahwa keluarga Lin Haochen mengawasi keuangan gereja, mereka segera menjadi target utama. Tanggal 15 November, polisi menggeledah rumah Lin, tetapi tidak menemukan apapun. Jadi mereka tinggal di rumah sepanjang hari, berharap untuk menunggu dan menangkap keempat anggota keluarga sekaligus. Untungnya, Lin Aichung dan istrinya mengetahui akan adanya penggerbekan dengan aman mereka pindahkan dana gereja ke tempat lain dan menemukan tempat untuk bersembunyi. Tapi, karena mereka tidak dapat menghubungi anak-anak mereka, putra sulung mereka hari itu ditangkap saat pulang kerja. Setelah itu, polisi PKT selalu mengutus seseorang mengawasi rumah Lin. Di saat yang sama, PKT memulai perburuan besar-besaran di kota-kota. Rumah demi rumah, mereka mencari dan menangkapi orang-orang Kristen dari gereja Tuhan yang maha kuasa untuk menghindari penangkapan PKT. Lin Hao Chen juga terpaksa meninggalkan rumah. Dengan bantuan saudara-saudarinya, dia terpaksa bersembunyi berpindah-pindah. Februari 2012, Lin Hao Chen mendapat pekerjaan di sebuah pabrik dengan menggunakan identitas lain. Tidak lama setelahnya, lewat saudara-saudarinya, dia mendengar berita tentang orang tuanya dan mengetahui bahwa mereka telah melarikan diri dan kakaknya telah dibebaskan. Barulah ketegangan di dalam hatinya sedikit meredah. Selama bekerja di pabrik, dia sering merindukan keluarganya dan berharap bisa segera bertemu mereka. Meskipun dia tidak tahu di mana orang tuanya berada, dia selalu percaya kalau suatu hari nanti akan melihat mereka kembali. Saudara-saudari Lin Hao Chen dari gereja sering bertemu dengannya untuk membaca firman Tuhan dan menceritakan pengalaman hidup mereka. Suatu hari, Lin Hao Chen tiba lebih awal di tempat pertemuan. Berita mendadak dan mengenaskan tentang kematian ibunya membuat Lin Hao Chen sangat terpukul dan tertekan. Pada saat itu, pikirannya benar-benar menjadi kosong. Ini fakta yang sungguh tidak bisa dia percaya atau terima. Baru beberapa bulan lalu, dia bertemu ibunya. Bagaimana bisa dia tiba-tiba meninggal? Apa yang terjadi kepadanya? saya tidak merasak. Hmpir selamat menikmati. Bagaimana cara kamu menari sesuatu menari? Hmpir selamat menikmati. Hmpir selamat menikmati. Hempir selamat menikmati. Hmpir selamat menikmati. Hmpir selamat menikmati. hanya ingin bertemu ibunya kembali dan mendengar suaranya lagi. Tapi sekarang, itu sudah tidak mungkin. Dia memikirkan kembali semua kenangan yang indah bersama ibunya. Semakin dia memikirkannya, semakin sakit hatinya. Dia tidak tidur malam itu. Setiap detik terasa menyiksa. Ini pertama kalinya dia merasakan malam yang begitu panjang. Seolah-olah tidak ada habisnya. Kematian ibu Lin Hao Chen membuatnya sangat terluka. Hanya melalui penghiburan dan dorongan firman Tuhan, melalui iman dan kekuatan yang diberikannya, rasa sakit di hatinya agak berkurang. Tetapi, penangkapan PKT dan penganiayaan keluarga Lin masih belum berhenti. Polisi mencari mereka kemana-mana. Dia terpaksa meninggalkan pabrik dan bersembunyi kemanapun dia pergi. Lihat apa-apa? ingin mata? Lihat apa? Setelah hidup begitu lama dalam rasa takut dan gelisah Tubuh dan pikiran Lin Hao Chen menjadi lelah Dia merasa tersiksa dan menderita Setelah mengalami begitu banyak penganiayaan oleh PKT Lin Hao Chen melihat kejahatan mereka lebih jelas dari sebelumnya April 2012 Untuk menghindari penangkapan oleh PKT Lin Hao Chen dan beberapa saudara-saudarinya memutuskan Untuk melanjutkan penyebaran injil kerajaan di provinsi lain Lin Hao Chen Bapak Tuhan 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 Selamat malam, saya dan maka kamu untuk menjaga penjagaan dari teman-teman di rumah dan menjaga ke tempat dan menjaga ke tempat Malam itu, Lin Aichung dan istrinya Liu Xiuying berhasil melarikan diri dari tangkapan PKT Setelah pelarian yang sulit dan berbahaya mereka bersembunyi dalam gua di pegunungan dari kehilangan kontak dengan gereja Karena mereka kekurangan makanan dan pakaian hangat rasa lapar dan dingin menyiksa mereka dan setelah beberapa hari ketakutan, Li Xiuying jatuh sakit Sekitar jam 8 malam, pada 2 Maret 2012, Liu Xiuying mengalami serangan asma Pada usia 48 tahun, dengan sangat berindukan anggota keluarganya dia meninggal dunia Pekate membuat ibunya menderita sampai mati Lalu ayahnya menjadi tua dan sangat kelelahan Ini memenuhi hati Lin Hao Chen dengan siksaan dan kebencian Kalau bukan karena penangkapan dan penganiayaan PKT ibunya tidak akan tiba-tiba meninggal karena penyakitnya dan keluarga mereka tidak akan dipaksa melarikan diri Dibi saat menuju ke selatan, ayah dan anak itu duduk dalam diam Keduanya tidak berani memunculkan kenangan menyakitkan Bagusnya, itu akan menunggu dengan memakannya itasnya Ini untuk melihat untuk membunung ketika Yang ini di sini? Tidak apa-apa? Tidak apa-apa? Tidak apa-apa? Tidak apa-apa Aleut? Tidak jiwa Tidak apa-apa Tidak apa? Lei Naijong sebelumnya ditangkap karena menyebarkan Injil. Kalau mereka menemukannya, dia akan ditangkap lagi. Melihat bahaya itu, ayah dan anak berdoa bersama dalam hati. Memohon jalan keluar kepada Tuhan. Lelang saya wander ke sana. Ia sebelah dia! Cepat berkata. Soalan di malam. Keean-lalu, unang-alum-orang. Keean-lalu. 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 Lin Hao Chen berpikir, meskipun ibunya sudah pergi, dia setidaknya bisa tinggal bersama ayahnya. Tetapi, di hari pertama mereka di Sichuan, mereka menghadapi pencarian dan penangkapan polisi. Setelah reuni singkat, ayah dan anak itu kembali dipaksa berpisah. Tidak lama, Lin Hao Chen menemukan gereja Tuhan yang maha kuasa. Sambil dia bekerja untuk menyebarkan injil kerajaan, dia juga mencari berita tentang keberadaan ayahnya. Ketika dia bekerja untuk menyebarkan injil, beberapa kali dia hampir ditangkap. Tapi dia cukup beruntung untuk melarikan diri. Tahun 2013, PKT melakukan penangkapan masal anggota gereja Tuhan yang maha kuasa. Di Yunan, Guizhou, Sichuan, Chongqing, dan di daerah lainnya, banyak orang Kristen yang akrab dengan Lin Hao Chen ditangkap satu demi satu. Tanggal 29 Maret, pagi, jam 9 lewat, saat dia menunggu dua saudari di wetland park di kota Guangjuan, Provinsi Sichuan. Lin Hao Chen tiba-tiba ditangkap. Polisi membawa Lin Hao Chen ke kantor polisi, di mana mereka menggeledah, mendaftarkan, dan mengambil fotonya. Kemudian memindahkannya dalam semalam ke pusat penahanan Kabupaten Changxi. Keesokan harinya, polisi keamanan negara menginterogasi Lin Hao Chen. Polisi mencoba segala cara untuk mengancam dan menakut-nakutinya. Berulang kali, mereka memintanya untuk memberikan informasi tentang para pemimpin gereja dan dana gereja. Lin Hao Chen sangat gugup. Dia hanya bisa berdoa dalam hati kepada Tuhan. Selama interogasi, polisi membaca transkrip percakapan telepon Lin Hao Chen dengan orang Kristen lainnya. Mereka bakal menunjukkan foto saat dia bertemu dengan saudara-saudarinya. Lin Hao Chen terkejut dan merinding ketika dia melihatnya. Polisi telah menggunakan kamera sekuriti, penyadap telepon, pengintaian, dan metode lainnya untuk mengawasi mereka setidaknya selama setengah tahun. Memiliki catatan yang sangat terperinci tentang gerak-gerik mereka dan berencana untuk menangkap semua orang Kristen pengikut gereja Tuhan yang maha kuasa di wilayah itu dalam satu penggerbegan terakhir. Untuk melindungi keluarganya, Lin Hao Chen mengaku sebagai seorang yatim piatu dan mengaku tidak kenal siapapun di foto. Ketika polisi melihat bahwa Lin Hao Chen tidak mau menyerahkan informasi gereja, mereka sangat marah. Polisi meningkatkan ancaman mereka sedikit demi sedikit untuk memaksanya bicara. Mereka memainkan permainan psikologis dan menggunakan keluarganya untuk mengancamnya. Tidak lama sebelum ini, Lin Hao Chen berhasil menghubungi ayahnya. Ketika polisi mengancamnya, jantungnya bergemuruh di dadanya. Seolah-olah akan hancur. Dia menahan nafas. Rasanya seolah semua darah di pembuluh darahnya tiba-tiba membeku. Dia tahu, begitu ayahnya mengangkat telpon, akibatnya akan tidak terbayangkan. Lokasi ayahnya akan dilacak dan dia akan segera ditangkap. Yang bisa dilakukannya hanyalah berdoa dalam hati kepada Tuhan. Di pusat penahanan, polisi menanyai Lin Hao Chen setiap hari. Polisi menginterogasi lebih dari setengah bulan. Tetapi Lin Hao Chen tidak pernah menghianati gereja. Polisi menginterogasinya berkali-kali tanpa hasil. Jadi polisi harus menghentikan interogasi mereka dan malah mengunci Lin Hao Chen di dalam sel penjara. Ketika dia ditahan di penjara, setiap hari terasa seperti setahun baginya. Pada siang hari, makanannya tidak cukup mengenyangkan dan dia begitu kelaparan sampai tidak kuat berbicara. Di malam hari, yang bisa dia lakukan hanyalah berbaring di samping toilet yang berbau busuk. Polisi PKT juga sering membuat tahanan lain menyiksanya. Dengan alasan sekecil apapun, para tahanan lainnya akan memukulinya dengan kejam. Keberadaannya yang mengerikan di penjara hanyalah penyiksaan dan kesengsaraan bagi Lin Hao Chen. Jika dia tidak sering berdoa dan mengandalkan Tuhan, dia tidak akan mampu menanggungnya. Polisi juga memaksanya membuat kertas timah selama 10 jam sehari dan tidak memberinya makan jika tidak menyelesaikannya. Karena paparan jangka panjang terhadap debu timah, seperti tahanan yang lain, seluruh tubuhnya dipenuhi bisul-bisul merah, rasanya gatal tidak tertahankan, dan mulutnya dipenuhi sariawan. mereka untuk mengabungkan nanti-baru. Namun muang tempat dan berkampung terhadap dariinenya. Tidak sendirian komen selama 9-3. Gila se ощущasnya? Tidak sedang kepaikan, tidak sedang kepaikan kataan dan bawa. Tidak sedang kepaikan. Tidak sedang kepaikan kataan da hidup di dunia. JikD dan dia lupa di dunia. Anh N moyenda N N N N N Bagaimana experimenter ini? Bagaimana menanggap ini? Kamu sedang mengilai, Masih tidak bergaya di lakasya. Ini adalah makanan yang terkendiri. Setiap считamu, Andaleh menghalang gantan dia. Tidakar, saya tidak русi membangkit, Tidakar. Tidakar, Tidakar, Pertunuh Pergiap상이 Pergiapkan Sampai Pergiapkan Meskipun dipermalukan, Lin Hao Chen tidak pernah menyerah. Di penjara, dia diam-diam memberi kesaksian pekerjaan Tuhan yang makuasa di air jaman kepada orang yang berhati baik. Seorang penjahat lokal melihat penindasan kejam PKT terhadap Lin Hao Chen yang tidak melakukan kesalahan selain mempercayai Tuhan dan menyebarkan injil, merasa kasihan kepadanya dan menggunakan koneksinya untuk membebaskan Lin Hao Chen. Lebih dari tiga bulan setelah dia secara ilegal dipenjara oleh PKT, Lin Hao Chen akhirnya bebas. Tetapi polisi telah mengambil semua uangnya. Dia tidak punya uang, dan dia tidak punya cara untuk menghubungi keluarganya atau saudara-saudarinya di gereja. Dia terpaksa mengemis di jalan untuk membeli tiket agar dapat mencari saudara-saudarinya di gereja. Lin Hao Chen ingin secepatnya meninggalkan kota ini. Tetapi sampai malam hari, tidak ada yang bersedia membantunya. Ini membuat Lin Hao Chen merasa sedih. Pada saat itu, ketika kekuatan Lin Hao Chen hilang dan kelaparan menggerogoti perutnya, dia hanya bisa berdoa dalam diam kepada Tuhan. Seorang laki-laki yang mendengar ceritanya, mengasihaninya dan memutuskan untuk membantunya. Di daerah Changsi, Lin Hao Chen adalah orang asing bagi penduduk dan tempat itu. Tetapi dia masih menerima bantuan dari orang-orang yang baik hati. Dia tahu bahwa semua ini adalah bagian dari rencana dan pengaturan Tuhan. Bahwa Tuhan diam-diam membimbing dan membantunya. Lin Hao Chen mengalami kasih Tuhan. Dan hatinya dipenuhi dengan rasa syukur kepada Tuhan. Kalau itu khususam bagi kata, misalnya hanya tiba-tiga siang ya? Jangan sampai tiba-tiga siang. Jangan lukum ke atas yang ada yang ada. Kau lukum ke atas yang lain. Kau lukum ke atas. Kau lukum ke atas yang ada yang ada. Kau lukum ke atas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan dia takut kalau hal terburuk sudah terjadi pada putranya. Saat dia merasa tersiksa, dia hanya bisa berdoa dan menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dia segera membalas surat putranya. Ketika Lin Hao Chen melihat surat itu, dia sangat terharu. Ayahnya tidak pandai bicara dan jarang mengungkapkan perasaannya kepada putranya. Ini pertama kalinya ayah Lin Hao Chen mengucapkan kata-kata seperti itu kepadanya. Perkataan ayahnya menghangatkan hati Lin Hao Chen. Di tahun 2014, PKT menggunakan kasus pembunuhan Zhao Yuan Sandong untuk menjebak dan mencemarkan nama baik gereja Tuhan yang maha kuasa. Kemudian, sejumlah besar unit polisi dan militer bersenjata dimobilisasi di seluruh negeri untuk menangkapi orang Kristen. Banyak orang Kristen dari gereja Tuhan yang maha kuasa ditangkapi. Ada yang disiksa sampai mati. Dan sangat banyak orang Kristen terpaksa untuk meninggalkan rumah mereka. Untuk menghindari penangkapan oleh PKT, Lin Hao Chen terpaksa terus-menerus pindah, hidup mengembara, dan tetap bersembunyi kemanapun dia pergi. Lin Hao Chen sudah merasa seperti tidak ada tempat tersisa untuk bersembunyi. Namun, pemerintah PKT mengeluarkan perintah rahasia lain untuk menangkapi kembali semua anggota gereja Tuhan yang maha kuasa yang sebelumnya telah ditangkap untuk dijatuhi hukuman dan masuk penjara. Dihadapkan dengan bahaya ditangkap lagi. Dia sangat mengerti bahwa tidak ada tempat aman bagi orang Kristen di Tiongkok. Kalau dia tetap di Tiongkok, cepat atau lambat, dia akan ditangkap lalu di penjara dan bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Pada 2015, Lin Hao Chen yang menemui jalan buntu setelah perjalanannya yang berbahaya melarikan diri dari Tiongkok dengan bantuan saudara-saudarinya. Di hari-harinya di pengasingan di luar negeri, dia sering memikirkan kembali pengalamannya. Emosi Lin Hao Chen melonjak saat mengingat kisah hidupnya. Dia pernah memiliki keluarga yang bahagia. Tetapi penganiayaan PKT telah merusaknya. Pengalamannya sendiri membuatnya melihat dengan jelas esensi iblis PKT dan memungkinkannya untuk melihat kalau satu-satunya jalan yang benar dalam hidup adalah mengikuti dan mempercayai Tuhan dan membuatnya bisa menjalani kehidupan yang sungguh-sungguh bermakna. Meskipun Lin Hao Chen telah mengalami penangkapan dan penganiayaan oleh PKT serta mengalami banyak kesulitan dan kemunduran, tidak ada yang berhasil menggoyakkan imannya sedikitpun. Dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia akan dengan teguh mengikuti Tuhan sampai akhir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!